Ibu, tolong if Ibu nikah dan if Ibu sekarang. Tim SAR akan kembali melanjutkan proses evakuasi 20 pendaki yang masih terjebak di Gunung Marapi, Sumatera Barat, Sumbar, Selasa, 5 Desember 2023. Data-data website BKS di Asumbar, saat terjadi erupsi Gunung Marapi yang terletak di dua daerah Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat, Minggu, 3 Desember 2023, ada 75 pendaki yang berada di atas gunung. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kabak Opsar Kelas A Kota Padang, dari 75 pendaki tersebut, 49 orang di antaranya sudah berhasil dievakuasi degan selamat hingga Senin, 4 Desember 2023, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian, kemarin tim SAR melanjutkan pencarian terhadap 26 orang yang masih terjebak dan berhasil membawa turun 6 pendaki, sehingga tersisa pendaki belum dievakuasi sebanyak 20 orang. Keenam korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan itu, ditemukan di sekitaran puncak Gunung Marapi. Abdul menjelaskan, 20 pendaki yang belum dievakuasi, 8 orang diketahui sudah meninggal dan 12 orang belum ditemukan lokasinya. Jenazah ketiga korban erupsi Marapi berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Sumbar, Senin, 4 Desember 2023. Bersadarkan informasi melalui papan pengumuman, jenazah dengan kode 003 tersebut teridentifikasi bernama Nasyatra Adzin Mufadal, 22, asal Pekanbaru. Direktur Ersam Bukit Tinggi, DRG Busril mengatakan saat ini pihaknya sedang dalam proses penyerahan jenazah kepada pihak keluarga. Sebelumnya, dua jenazah sudah teridentifikasi atas nama Muhammad Adan, 21, asal Pekanbaru dan Muhammad Teguh Amanda, 20, asal Padang. Di sisi lain, Kepala Humas Ersam Bukit Tinggi, Arfida mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari tim yang berada di lokasi terkait akan dilanjutkan atau tidaknya proses identifikasi pada hari ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!